Intro Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irya Syah mengikuti peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun 2020 di Pendopo Gubernur Aceh Rabu 28 Oktober 2020 Puncak kegiatan yang diselenggarakan secara virtual itu diikuti juga oleh Presiden Joko Widodo para Menteri Indonesia Maju serta seluruh Gubernur di Indonesia Dari Provinsi Aceh, peringatan itu juga diikuti Istri PLT Gubernur Aceh, Dia RTI Dewati juga diikuti oleh Sekda Aceh, Pokapelga Aceh, Kampang Dam Iskandar Muda, Perwakilan Kajati Aceh, Kepala Dispora Aceh, Kepala Kes Bangpol Aceh, Kepala Biruhumas dan Protokol Setda Aceh, Serta Perwakilan Para Pemuda Sumpah Pemuda tahun 2020 mengangkat tema Bersatu dan Bangkit Kegiatan bersejarah itu disiarkan langsung lewat media TVRI dan langsung dari Provinsi Papua Barat Presiden Joko Widodo dalam arahannya mengatakan momentum 92 tahun Sumpah Pemuda Semangat Pemuda harus tetap menyala Pemuda harus membawa energi positif dan menyelesaikan persoalan dengan semangat kerjasama Bersatu adalah kunci mencapai Indonesia Maju, kata Jokowi Menjadi Indonesia, ujar Presiden tidak cukup hanya menjadi bagian dari wilayah Indonesia semata Melainkan harus dengan semangat merawat keindonesiaan, semangat solidaritas dan rasa persaudaraan Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyebutkan Peringatan Sumpah Pemuda tahun ini dilaksanakan dalam kondisi berbeda Tidak ada pengumpulan keramaian, kita sedang mendapatkan ujian dengan adanya pandemi, kata dia Pandemi juga memberikan dampak yang sangat besar, termasuk kepada anak muda Karena itu, ia mengajak semua pemuda untuk selalu semangat dalam membangun Indonesia melawan pandemi dengan menjalankan protokol kesehatan Dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi bonus demografi dan resesi ekonomi akibat pandemi Pemerintah Aceh menggelar Sayembara Aceh Berdikari Sayembara ini adalah kegiatan perlombaan ide usaha yang diikuti oleh pemuda kreatif di seluruh Aceh Sayembara ini bertujuan merangkul pemuda Aceh yang mampu menciptakan dan membuka lapangan kerja Serta bergerak sinergi bersama pemerintah dalam hal memperbaiki permasalahan yang terjadi di Aceh Terutama terkait perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Sebanyak 1.265 usaha ikut serta Dan sebanyak 350 kelompok usaha lolos seleksi Dan setelah diverifikasi, 200 orang diumumkan sebagai pemenang Kepada mereka diberikan modal usaha masing-masing 5 juta rupiah Hadiah kepada 10 orang diberikan secara simbolis oleh PLT Gubernur Aceh dan istri Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!